Halo Anya, gimana kabarnya Anya sekarang? Baik, seneng banget juga karena kemaren baru aja bis premiere film terbaru aku yaitu Gampang Cuan terus alhamdulillah kemaren banyak banget respon positif dari orang-orang jadi seneng banget Nah ini udah hampir penghujung 2023 nih ya, apa aja suka duka yang udah kamu lewatin selama 2023? Suka duka selama 2023 apa ya, mungkin bukan suka duka tapi udah ada beberapa pencapaian yang akhirnya bisa aku raih di akhir tahun ini jadi aku di tahun ini tuh udah syuting 3 film dan series gitu, salah satunya ini adalah Gampang Cuan yang baru aja mau tayang dan menurutku dalam setahun bisa syuting 3 judul tuh udah lumayan produktif gitu, apalagi semuanya ini produk-produk yang berkualitas jadi itu adalah salah satu pencapaian Di 2023 ini ya, kalo dukanya ada gak sih yang bikin kamu sedih 2023 ini? Dukanya apa ya, paling kalo dari pekerjaan alhamdulillah gak ada, tapi kalo misalnya dukanya secara pribadi masalah pribadi gitu gak ada paling dukanya itu kalo misalnya stres-stres sama olahraga Oh, justru sama olahraga ya? Iya misalnya kayak stres sama golf atau stres sama tenis, tapi juga kadang dukanya cuma sehari dua hari, abis itu besokannya udah oke lagi Jadi ya, alhamdulillah duka di hidup aku di tahun 2023 ini tidak begitu berat dan sangat normal Yeay, malah justru dukanya dari olahraga ya? Iya Biasanya Anya kalo misalkan lagi free gitu emang olahraga berarti ya? Iya, aku kalo libur tuh selalu nyempetin, eh by the way aku makan ya Iya, aduh Aku tuh selalu nyempetin diri buat olahraga, karena aku tuh makannya banyak, jadi aku nyadar biar aku Oh iya, makannya banyak? Makannya banyak banget, jadi biar aku selalu fit badannya, aku olahraganya juga banyak Oke, selain meet time yang olahraga, ngapain lagi biasanya? Pijet Pijet Ketemu sama temen-temen yang deket, spend time seharian, walaupun cuma di rumah sambil nonton Netflix atau gojek makanan Tapi yang jelas kalo dikelilingin sama orang-orang yang deket sama aku dan energinya yang positif, itu pasti aku langsung ngerasa kayak keisi baterainya full gitu Oke, berarti kamu extrovert ya? Aku iya lagi ya, aku extrovert Iya? Berapa persen? Udah pernah atas belum MBTI gitu-gitu? Hmm, belum, cuman aku tuh extrovertnya sama orang-orang yang deket aja, kalo sama orang yang gak deket aku kayak malu gitu, jadi aku diem Ah gitu, extrovertnya ini ya, segmented ya berarti ya By the way tadi udah disinggung juga sama Anya tentang Gampang Cuan, congratulations ya! Thank you! Jadi gimana nih, kenapa kamu ngambil Gampang Cuan ini? Apa yang bikin kamu ngambil proyek ini dan kayak, ini harus gue ambil, gak mungkin enggak gitu Karena proyek ini aku ambil, karena waktu itu aku ditawarin sama Mas Rahabi, sama Mas Liza juga, produser dan serdaranya Terus abis itu aku diceritain alur ceritanya, aku baca scriptnya dan aku suka banget Terus menurut aku ini adalah salah satu challenge buat aku, soalnya ini lumayan beda peran-perannya dari peran-peran yang biasa aku ambil Bedanya? Bedanya, kalo film Gampang Cuan ini dia berfokusnya itu lebih ke nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kayak ada beberapa nilai-nilai finansial yang diajarin disini yang mungkin kalo di film lain tuh gak ada gitu, jadi ini menurutku bagus banget Love story-nya itu bukan tentang kekasih, tapi tentang keluarga yang itu sebenernya hal-hal familiar yang kita udah ada Tapi kita selalu lupa, kita selalu nganggep cinta tuh pacar, cinta tuh cowok, cewek gitu Padahal cinta itu sama keluarga tuh selamanya gitu ya kan? Iya betul banget, jadi emang lebih fokusnya ke karakter-karakter yang family gitu-gitu ya sekarang ya? Tapi karakterannya pribadi disini sebagai apa dan apa tuh karakternya, sifatnya kayak gimana? Jadi aku itu perannya sebagai Bilkis, Bilkis ini adalah anak tengah, lalu aku punya kakak namanya Sultan, manggilnya Ah Utan Dia ini diperankan oleh Vino dan aku punya adek namanya Aji yang memerankan itu Aldi Mamaku adalah Maria Melina Nah, peranku ini disini adalah anak tengah yang mungkin ngerasa kadang diperlakukan beda ya sama orang tua Karena kalo adek itu pasti lebih dimanjain, lebih disayang, kalo kakak pasti lebih dibebasin, lebih dipercayain gitu Jadi ada dilema-dilema di dalam diri aku yang aku tuh pengen melakukan pembuktian gitu ke orangtuaku Kalo aku juga bisa dan lain-lain gitu Ini problematika anak tengah ya? Iya Relate banget nih di social media anak tengah itu kayaknya selalu jadi somehow yang lebih kuat dibanding yang lain Karena lebih apa ya, gak jadi anak yang diandalin banget tapi juga gak dimanjain banget gitu ya Relate gak sih sama kehidupan Anya di real life? Kalo aku tuh sebenernya in real life aku anak sulung, aku anak pertama Jadi memang awalnya aku tuh gak pernah tau apa sih emangnya dilema-dilema anak tengah gitu Dan ketika aku dapet peran ini terus aku sempet baca scriptnya, aku ngobrol juga sama saudara Aku juga ngeliatin dan research dari beberapa temen-temen aku yang anak tengah Memang ternyata, oh gitu rasanya jadi anak tengah, ada kasiannya juga ya gitu Jadi kayak aku sekarang udah ngerti, oh itu ternyata struggle-nya menjadi anak tengah gitu Struggle-nya gitu, terus kamu nge-develop kayak masuk ke karakternya gimana caranya? Selain dari baca script, selain riset juga, ada metode khusus gak dari Anya? Untuk masuk ke karakternya ya? Kalo dari aku, mungkin dari Bilkis ini yang diperluin paling penting adalah Karena ini gampang cuan tuh kuat banget ceritanya tentang kekeluargaannya Jadi aku mikirinnya gimana caranya agar aku punya chemistry yang sangat kuat dan natural sama kakakku, adekku, dan mamahku gitu Jadi selama lagi preparation sebelum proses syuting, kita ngelakuin beberapa pendekatan Yang bikin kita secara personal tuh jadi beneran deket juga Jadi ketika syuting enak dan keliatannya real gitu Wow, nah itu dia selama syuting, apa sih biasanya kejadian yang lucu atau memorable bagi Anya nih selama syuting gampang cuan ini? Apa ya? Banyak banget ya, namanya syuting film comedy gitu Kadang kan yang di syutingin juga hal-hal yang kocak Jadi kalo misalnya lagi syuting kadang suka aku sama Cavino tau tau ketawa gitu Karena emang adegannya lucu jadinya diulang lagi gitu Jadi kayak nambah-nambahin kerjaan Tapi itu sih banyak banget hal-hal lucunya gitu Cuman senengnya syuting di sini, kita tuh syutingnya sehat sama temata Jadi makasih nih temata, kita jamnya bener-bener sehat Jadi kita semua yang syuting juga fisiknya sehat dan moodnya juga bagus Jadi kerjanya juga bisa maksimal gitu Nah karakter Bill Kiss di film gampang cuan ini kan agak beda ya Ini kayak si anak kampung yang hidupnya susah Iya lagi Gimana tuhnya? Sebenernya kalo dibilang anak kampung Kalo menurutku yang kesusahan tuh juga bukan cuma orang kampung Kadang orang yang ada di kota tuh juga banyak yang kesusahan gitu Boro-boro deh orang yang kesusahan karena gak punya duit Tapi juga banyak loh orang yang punya duit tapi kesusahan Karena mungkin gak bahagia gitu Intinya kalo di film ini sih yang mau diingetin lagi Sebenernya tuh kebahagiaan tuh bukan hanya karena uang Tapi memang bener apa-apa itu membutuhkan uang gitu Cuman sebenernya ada unsur lain yaitu unsur keluarga Yang itu sebenernya adalah sumber kebahagiaan kita yang paling utama Tapi menurutannya faktor kebahagiaan itu apa aja? Faktor kebahagiaan? Iya Kalo buat aku? Dari aku 28 tahun hidup sampe hari ini Yang paling bikin bahagia tuh sebenernya bukan kalo beli barang Beda ya kalo orang lain aku gak tau Tapi kalo aku yang paling bikin aku bahagia itu adalah Momen-momen Itu pertama Bisa momen sama temen Bisa momen sama keluarga Bisa momen sama pasangan Pokoknya momen-momen yang indah Itu yang ngebuat aku tuh paling bahagia Yang kedua itu adalah pekerjaan Nah pekerjaan bukan karena uang yang aku dapetin lalu aku bahagia enggak Pekerjaan yang membuat aku bahagia itu adalah pekerjaan dimana Di bidang itu aku ngerasa berguna Contohnya misalnya aku main film gampang cuan Terus udah selesai pada nonton Abis itu pada bilang kayak Anya bagus banget mainnya Itu yang bikin aku bahagia gitu loh Itu Terus yang ketiga apalagi ya yang bikin aku bahagia Makanan paling Makanan Karena itu hal yang emang aku rasain gitu loh Yang emang Gue makan Masuk mulut gue Oh ya ini enak Gue seneng gitu Jadi itu adalah 3 hal yang krusial Untuk kebahagiaan Anya Geraldine Oke itu yang sangat niatkan ya Jadi tadi momen Pekerjaan Dan makanan Ya of course Kalo hobi Anya Hobi kamu tuh ngapain aja sih selain olahraga Tadi kan udah sempet disinggung olahraga dan makan ya 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 Ada gak sih hobi-hobi yang mungkin gak pernah kamu blow up di sosial media? Ehh palingan sih kalo Apa yang orang gak tau ya Biasanya pada tau sih Ya aku selain olahraga Hobinya ya menjadi penikmat-penikmat aja ya Contohnya nonton film gitu Terus dengerin musik Kadang juga les nyanyi Dan menurut aku itu udah menjadi salah satu hobi aku Abis itu baca buku Gitu-gitu aja sih paling Ya kurang lebih sama kayak kita-kita juga ya Standar Standar Oh sama main game Main game apa tuh? Banyak ada PS Ya game PS Game PS ya? Bukan game HP? Hmm bukan Game PS Nah anyway Anya Sekarang kan Anya ini terkenal banget ya Siapa sih yang gak tau Anya Geraldine gitu Kamu kebeban gak sih sama itu? Ada pressure gak sih dari situ? Dari mananya ini? Dari segi apanya? Dari kamu disorot semua mata ke kamu Terus abis itu juga Anggapan-anggapan orang Atau ada pressure tersendiri gak sih Jadi public figure yang segininya sekarang gitu? Kalo pressure Kalo misalnya dibilang pressure tuh Kayak kesannya koto-koto Kesannya konotasinya negatif gitu ya Kata-katanya Mungkin aku gak ke pressure Tapi aku lebih ke aware sekarang bahwa Kalo misalnya aku memang udah diketahui Sama banyak orang Berarti tanggung jawab aku lebih besar lagi Lebih besar lagi untuk Melakukan hal yang baik-baik aja Biar bisa jadi contoh Abis itu mengeluarkan kata yang Positif-positif aja Biar orang yang denger gak sakit hati Ya pokoknya gitu-gitu sih Kayak jadi lebih aware untuk menjaga diri aku Yang di posisi ini gitu Untuk menjadi orang yang Ya udah baik-baik aja lurus-lurus aja Karena kan banyak yang ngeliatin gitu Nah kalo misalkan nanti terakhir kembali Atau di kehidupan berikutnya Atau kalo bisa request Anya itu mau memilih Jadi apa? Bakal jadi tetep Anyanya sekarang Atau kayak gimana? Karena hari ini saya sudah merasakan Menjadi orang ini Menjadi Anya Menjadi mbak ini Jadi tetek ini Mungkin di next life Aku pengen jadi Apa ya atlet kali ini Atlet? Atlet apa tuh? Atlet Misalnya gak tau deh Atlet apa Apa? Kita liat aja nanti Apa aja pokoknya jadi atlet Kayaknya itu Itu adalah passion ku juga deh Sayang banget aku jadi artis Mulai olahraga baru 2 tahun yang lalu Gitu Itu yang disesali berarti ya? Enggak sih Enggak nyetel juga sih Alhamdulillah sih Cuma next life Jadi atlet deh Lebih antut kali ya Gitu Oke Tapi sulit gak sih jadi seorang Anya Geraldine? Wah sulit apa enggak? Hmm Enggak ah kayaknya Maksudnya Jadi siapapun di dunia juga kayaknya sulit deh Hmm Cuma ya aku selalu mikir Sesulit-sulitnya ya Selama ini misalnya aku hidup Atau dapet kerjaan Sesulit apapun yang bikin stress gitu Kadang aku suka ngerasa ada di titik yang kayak Aduh kayaknya gue gak bisa Denny Aduh kayaknya gue gak mampu Denny Tapi ujung-ujungnya Selalu Bisa-bisa aja gitu Karena kita selalu mulai dari baby steps Mulai dari step-step yang kecil Lalu nanti semuanya itu jadi selesai Jadinya tidak ada yang sulit Kalo dicoba pelan-pelan Gitu Itu dia Oke Terakhir nih Biasanya kita ngobrol selalu diakhiri dengan quotes of the day Mumpung tadi kita lagi belajar filosofi kehidupan ya sama Anya ya Iya lagi kenapa jadi ngobrol serius banget sih Heran Aku tuh kadang kalo ditanya-tanya kayak gitu Jawabnya suka melebar kemana-mana gitu Tapi seru dong jadi kayak deep talk gitu Kita kayak ada proximity gitu kan sama Anya ya Kayak sama temen gitu ngobrol Terakhir quotes of the day dari Anya Geraldine Quotes of the day dari aku Yes Aku cuma mau bilang Kita itu sebagai manusia Bener-bener gak ada yang gak bisa Apapun itu bisa kalo kita belajar Karena aku udah nyobain sendiri Aku tuh udah nyobain banyak hal ya Mungkin pekerjaanku acting Mungkin olahraga aku ada tenis ada golf ada apa Yang aku tuh ngerasa awalnya kayaknya gue gak bilang disini deh Kayaknya gue gak bisa deh Kayaknya asal gue tuh bukan dari mana yang pantas ada disini gitu Tapi pada ujungnya kalo emang kita selalu belajar Pasti bisa gitu Karena aku udah nyobain sendiri Jadi gak ada yang gak bisa Semuanya bisa Beneran bisa Apakah bisa Semua bisa Kalo kita berusaha Iya Oke thank you Anya Ngobrol-ngobrol Seru banget sukses buat projectnya Thank you Antungin project-project kedepannya juga Dan siapa tau beneran jadi atlet juga ya Hahaha Jadi penyanyi gak mau deh Tadi kita les nyanyi Ya kan kita les dulu Kalo misalnya suaranya udah bagus Dan orang juga denger Kadang kan kita nyanyi Kita denger Ih bagus deh suara gue Belum tentu kan orang menilai itu bagus Nah kita harus liat dulu nilai-nilai dari orang Kalo emang ternyata bagus Ya bisa aja jadi penyanyi juga Kan aku gak tau